Intro Baik, terima kasih. Tadi Pak Kure sudah mengingatkan bahwa apapun impian kita tentang pemimpin, itu adalah cermin dari kita semua. Nah, peringatan itu menjadi penting karena seringkali banyak kegagalan di dalam politik, kegagalan dalam perintahan itu bukan hanya mencerminkan kegagalan pribadi pemimpin, tapi kegagalan sistemik. Kalau ada lebih dari 50 persen kepala-kepala daerah yang tadinya baik-baik, ujungnya masuk ke rumah prodeo, itu kan bukan melulu masalah pribadi, bukan melulu masalah moral pribadi, tapi itu kegagalan sistemik. Kalau ada orang tadinya baik-baik, toko-toko gereja, toko-toko... Nah, mari saya sebut tiga hal kegagalan sistemik kita, yang harus kita perbaik. Pertama, sistem politik kita itu, politik sebagai teknik mengalami pencanggihan luar biasa, tapi politik sebagai etik mengalami kemunduran luar biasa. Politik sebagai teknik-teknik berkampanye, teknik manipulasi, teknik berbagi uang, makin canggih. Tapi politik sebagai etik, makin mundur. Artinya politik kita tidak disertai, adalah pembudayaan nilai di tiga lingkungan, lingkungan komunitas, lingkungan pendidikan, dan lingkungan keluarga itu sendiri. Jadi politik nilai menjadi penting ke depan. Tidak ada demokrasi yang berhasil, tanpa bersambung dengan dunia pembudayaan. Kedua, sistem politik kita itu, tidak memberi insentif bagi meritokrasi. Sistem politik kita tidak memberi ruang, memberi insentif bagi meritokrasi, karena yang berkembang itu bukan sumber daya otoritatif, tetapi sumber daya alokatif. Seberapa banyak modal, seberapa banyak popularitas, sebagai followers. Tapi aspek otoritatif, aspek prestasi, aspek achievement, kemampuan kepemimpinannya, seringkali diabeikan dan dikalahkan oleh kekuatan popularitas dan uang. Jadi sistem politik kita mengarah kepada apa yang disebut dengan, apa ya, lupa, tiba-tiba jadi seng saya. Pokoknya kepemimpinan atas dasar popularitas, ketimbang atas dasar kredibilitas. Ketiga, sistem politik kita itu, cenderung terjebak pada pilihan-pilihan politik jangka pendek. Namanya shortism. Tantangan makin jauh, transformasi menuju ekonomi pengetahuan, transformasi untuk mengatasi global warming, transformasi untuk menuju bagian yang menyelesaikan kesenjangan yang makin lebar. Itu memerlukan continuity, memerlukan sustainability. Tapi, kita lihat, orientasi politik kita sangat terjebak dalam lima tahunan, sirkulasi lima tahunan. Makanya sudah saatnya, saya kira, kita kembali memiliki semacam haluan-haluan pembangunan berkelanjutan yang disepakati oleh seluruh elemen politik. Kalau kita tidak memperoleh sistemnya, siapapun yang memimpin, tidak akan banyak mengalami perubahan. Berarti, itulah tantangan kita ke depan. pemimpin terpilih nanti, bukan hanya berorientasi pada pembangunan ekonomi infrastruktur semata, tapi pembangunan sistem politik itu menjadi sangat penting. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih.